Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang craft food ya teman teman yaitu cara mengatur jam operasional toko atau resto kita dan disini juga saya akan menambahkan cara buka tutup instant resto kita oke kita langsung coba praktek aja ya teman teman Halo kembali lagi channel saya auditorium oke disini saya akan langsung aja masuk ke aplikasi craft food ya teman teman ya disini saya asumsikan kalian sudah daftar kalau belum daftar kalian bisa cek di link deskripsi nanti disana ada link khusus untuk daftar craft food tanpa npwp oke disini untuk mengatur jam operasional kita langsung aja pilih menu lainnya ini teman teman disini kalian pilih pengaturan toko klik aja disini ada tulisan jam buka disini adalah tempat untuk mengatur operasional kita kita coba klik ya oke disini ada dua kategori yaitu jam buka dan jam tutup terencana disini saya disini saya buka yang nomor 1 dulu aja teman teman ya jam buka kita edit kalian klik edit disini oke disini ada beberapa hari yaitu Senin sampai Minggu kalian bisa atur satu persatu ya teman teman ya atau kalau kalian libur kalian matikan aja seperti ini teman teman ya matikan aja disini jadi senen ini berarti tutup ya teman teman ya toko atau resto kalian oke disini kali saya akan memberitahu cara mengatur jam operasional toko pertama-tama kalian geser dulu buka dulu senen ya teman teman ya disini akan disini akan disuruh menentukan jam kalau 24 jam ya kalian tawang aja disini nanti pengaturan waktunya tidak diperlukan lagi tapi kalau tidak 24 jam disini kalian bisa mengatur oke disini saya asumsikan kita buka jam 9 sampai jam 8 malam seperti itu teman teman contohnya ya kalau kalian buka jam 9 pagi sampai jam 8 malam pengaturannya seperti ini jika kalian di tengah-tengah ada jam istirahat dan tidak menerima order jadi kalian harus membuka jam buka baru caranya kalian tambahkan disini ya teman teman ya tambah jam buka disini jam 9 saya asumsikan jam 9 sampai jam 11 siang gitu aja teman teman ya oke seperti ini dan jam 11 sampai jam 1 kita istirahat atau tidak menerima order jadi untuk kategori kedua ini kita buka jam 1 siang ya teman teman ya seperti ini dan kita tutup jam 10 malam oke seperti ini ya teman teman ya jadi ini asumsinya jam 11 sampai jam 1 kita tutup sementara atau istirahat ya teman teman ya tapi kalau kalian tidak ada waktu istirahat atau buka terus kalian pakai satu wajah seperti ini teman teman ya dan disini kalian atur tutup kalian disini seperti jam 9 malam seperti ini teman teman ya oke untuk mengatur jam seperti itu teman teman ya kalau nanti belum jelas kalian bisa komen di bawah nanti insya saya jawablah teman teman ya oke disini ada yang menarik yaitu jam tutup terencana disini fungsinya jika kita ada keperluan ya teman teman ya contohnya jam operasional kita jam 9 pagi sampai jam 9 malam tapi ternyata di jam 3 sore kita ingin ada acara atau ingin berpergian nah disini kita bisa buat jam tutup terencana seperti ini teman teman ya kita klik dari jam 3 sore jam 3 sore jam 15 sampai jam 4 sampai jam 4 sore ini 1 jam dan disini kalau kita konfirmasi di bawah ini ini nanti jam 3 sampai jam 4 ini pada hari ini teman teman kita atur tadi kan atur hari ini ini juga kita bisa mengatur hari harinya mau kita atur hari apa nanti jam 3 sampai jam 4 ini kita akan otomatis tutup teman teman result kita akan otomatis tutup ini juga bermanfaat jika ini saya gunakan biasanya untuk sholat jumat ya teman teman ya biasanya saya tutup sementara jadi saya tidak perlu membuka aplikasi grabboot sendiri dan dan driver pun tidak bisa menerima order kalau kita tetap ya teman teman ya oke seperti itu dua kata gore ini sangat bermanfaat kalian harus mengatur kalian harus bisa mengatur dengan baik ya teman teman ya oke disini saya juga menambahkan jika kalian ingin menutup tuku secara merodak sekarang juga kalian bisa klik tombol buka di sebelah sini teman teman ya nanti akan ada 3 pilihan 30 menit 1 jam atau 1 hari kalau kalian memilih 1 hari jadi ini langsung otomatis 1 hari ini buka besoknya langsung akan buka lagi secuai jadwal yang kalian tentukan ya teman teman oke kalian boleh subscribe dan like channel ini jika video ini bermanfaat kalian bisa cek di playlist saya disana ada banyak tutorial grab dan gofood ya teman teman kalian bisa cek atau di link deskripsi sudah saya menunggu kan mungkin sekian untuk tutorial kali ini jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati